Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya, Fajar Ulan Sapura kali ini kita masih di dalam pelajaran ADJ atau administrasi infrastruktur jaringan kita langsung masuk saja ke materinya sekarang kita sudah masuk di KD8 KD8 itu tentang mengevaluasi firewall jaringan indikatornya adalah siswa mampu melakukan konfigurasi firewall siswa mampu melakukan studi kasus konfigurasi firewall siswa mampu mengetahui hasil konfigurasi dari firewall tujuannya adalah siswa dapat melakukan konfigurasi firewall siswa dapat melakukan studi kasus konfigurasi firewall dan siswa dapat mengetahui hasil konfigurasi firewall ada pun alat dan bahannya adalah modul dan juga laptop Oke, kita langsung masuk ke materinya Oke, firewall Istilah firewall sendiri sebenarnya juga dikenal dalam prinsip lain Dan dalam kenyataannya Istilah ini tidak hanya bersangkutan dengan terminologi jaringan Kita juga menggunakan firewall Misalnya, untuk memisahkan garasi dari rumah Atau memisahkan suatu apartemen dengan apartemen lainnya Dalam hal ini, firewall adalah penahan Berhadap api yang dimaksudkan untuk memperlambat penyebaran api Seandainya terjadi kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran datang Untuk memadamkan api Contoh lain dari firewall juga bisa ditemui pada kendaraan promotor Dimana firewall memisahkan antara ruang penumpang Dan kompartemen mesin Untuk firewall dengan teknologi jaringan Memiliki beberapa pengertian antara lain sebagai berikut Firewall didefinisikan sebagai suatu cara atau mekanisme Yang diterapkan baik terhadap hardware, software maupun sistem itu sendiri Dengan tujuan untuk melindungi Baik dengan menyaring, membatasi Atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan kegiatan Suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar Yang bukan merupakan ruang lingkupnya Firewall didefinisikan sebagai sebuah komponen atau kumpulan komponen Yang membatasi akses antara sebuah jaringan yang diproteksi Dan jaringan internet Atau antara kumpulan-kumpulan jaringan lainnya Definisi lain mengatakan bahwa firewall adalah sebuah komputer Yang memproteksi jaringan dari jaringan yang tidak dipercaya Yang memisahkan antara jaringan lokal dengan jaringan publik Dengan melakukan metode filtering paket data yang masuk dan keluar Menurut wabopedia.com Definisi firewall adalah sebuah sistem Yang didesain untuk mencegah akses yang tidak sah Ke atau dari jaringan pribadi Sedangkan menurut MTCNA Definisi adalah firewall diposisikan Antara jaringan lokal dan jaringan publik Bertujuan melindungi komputer dari serangan Dan secara efektif Mengontrol koneksi data menuju dan dari melewati router Ilmuwan lain mendefinisikan firewall sebagai sebuah titik Antara dua atau lebih jaringan Dimana semua lalu lintas atau traffic Harus melalui traffic dapat dikendalikan oleh Dan autentifikasi melalui suatu perangkat Dan seluruh traffic selalu dalam kondisi tercatat Dari beberapa definisi di atas Penulis dapat memberikan definisi Dimana firewall adalah sebuah pembatas Antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya Yang sifatnya publik Sehingga setiap data yang masuk dapat diintifikasi Untuk dilakukan penyaringan Sehingga aliran data dapat dikendalikan Untuk mencegah bahaya atau ancaman Yang datang dari jaringan publik Dalam jaringan komputer Khususnya yang berkaitan dengan aplikasi Yang menibatkan berbagai kepentingan Akan banyak terjadi hal yang dapat mengganggu Kestabilan koneksi jaringan komputer tersebut Baik yang berkaitan dengan hardware Maupun yang berkaitan dengan software Gangguan pada sistem dapat terjadi karena Faktor ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pengelola Atau human error Akan tetapi tidak sedikit pula yang disebabkan oleh pihak ketiga Gangguan dapat berupa perusahaan, penyusupan, pencurian hak akses, penyalahgunaan, dan maupun sistem Sampai tindakan kriminal melalui aplikasi jaringan komputer Pengamanan terhadap sistem Hendaknya dilakukan sebelum sistem tersebut difungsikan Percobaan koneksi trial Sebaiknya dilakukan sebelum sistem yang sebenarnya difungsikan Dalam melakukan persiapan fungsi sistem Hendaklah disiapkan pengaman dalam bentuk Yang pertama Memisahkan terminal yang difungsikan sebagai pengendali jaringan Atau titik pusat Pada suatu area yang digunakan untuk aplikasi tertentu Yang kedua Menyediakan pengamanan fisik berupa ruang khusus Untuk pengamanan perangkat yang disebut pada butir 1 tadi Ruang tersebut dapat diberikan label network operating center Dengan membatasi personil yang diperbolehkan masuk Memisahkan sumber daya listrik Untuk NOC dari pemakaian hal lainnya Hal ini untuk menjaga kestabilan fungsi sistem Perlu juga difungsikan Atau difungsikan UPS dan stabilizer untuk menjaga kestabilan Supply districtnya Lalu merapikan wiring keuangan Dan memberikan label serta pengklasifikasian dari kabel Memberikan self security berupa sistem firewall Pada perangkat yang difungsikan di jaringan Lalu merencanakan maintenance Dan menyiapkan backup sistem Oke ini adalah gambar dari firewall Firewall adalah salah satu aplikasi pada sistem operasi Yang dibutuhkan oleh jaringan komputer Untuk melindungi integritas Data, sistem, jaringan Dari serangan-serangan pihak yang tidak bertanggung jawab Atau lalu lintas jaringan yang tidak aman Caranya dengan melakukan filterisasi terhadap paket-paket yang melewatinya Firewall tersusun dari aturan-aturan yang ditetapkan Baik berupa hardware, software, maupun sistem itu sendiri Dengan tujuan untuk melindungi jaringan Baik dengan melakukan filterisasi, membatasi Ataupun menolak suatu permintaan koneksi dari jaringan luar Lainnya seperti internet Oleh karenanya Seringnya firewall digunakan untuk melindungi jaringannya Maka firewall juga berfungsi sebagai pintu penyangga Antara jaringan yang dilindunginya Dengan jaringan lainnya atau bisa disebut dengan gateway Ini adalah contoh Dari visualisasi Penggunaan firewall Di sini kalau kita lihat Dari internet Maka akan disaring dulu oleh si firewall Baru nanti setelah firewall ini Akan diteruskan ke switch Baru didistribusikan ke client Tujuannya apa? Kalau lihat di sini Ini adalah jaringan merah Ataupun jaringan yang mungkin Tujuannya ini adalah untuk menghack Ataupun sebagainya Atau penyusup Maka dengan adanya firewall ini Ini akan dibatasi Kira-kira ilustrasinya seperti itu Gambar 12 menunjukkan firewall Yang melindungi jaringan lokal Dengan cara mengendalikan aliran paket Yang melewatinya Firewall dirancang untuk mengendalikan aliran paket Berdasarkan asal Tujuan Port Dan informasi tipe paket Firewall berisi Sederet daftar aturan Yang digunakan untuk Menentukan nasib paket data yang datang Atau pergi dari firewall Menurut kriteria dan parameter tertentu Semua paket yang diperiksa firewall Akan melakukan Mengalami perlakuan yang ditetapkan pada Rule atau police Yang ditetapkan pada change firewall Masing-masing table Dikenakan Untuk tipe aktivitas paket tertentu Dan dikendalikan oleh rantai aturan filter paket Yang sesuai Rantai atau change adalah Daftar urutan yang dibuat untuk mengendalikan paket Pada firewall terjadi beberapa proses Yang memungkinkannya melindungi jaringan Proses yang terakhir pada firewall Ada tiga macam Yaitu Modifikasi header paket Lalu Translasi alamat jaringan Dan filter paket Modifikasi header paket Digunakan untuk memodifikasi Kualitas layanan bit paket TCP Sebelum mengalami proses routing Translasi alamat jaringan Antara jaringan private Link jaringan public terjadi pada firewall Translasi yang terjadi pada Dapat berupa translasi Satu ke satu Atau one to one Yaitu satu alamat IP private Ditetapkan Atau dipetakan Ke satu alamat IP public Atau translasi banyak ke satu Yaitu berupa alamat IP private Dipetakan ke satu alamat public Filter paket digunakan Untuk menentukan nasib paket Apakah dapat diteruskan atau tidak Oke disini ada jenis-jenis firewall Yang pertama adalah Paket filtering gateway Application layer gateway Circuit level gateway Dan stateful multi-layer inspection firewall Yang pertama adalah paket filtering gateway Itu dapat diartikan sebagai firewall Yang bertugas melakukan filterisasi Terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan Yang dilindunginya Filterisasi paket ini hanya terbatas pada sumber paket Tujuan paket dan atribut-atribut dari paket tersebut Misalnya paket tersebut bertujuan ke server kita Yang menggunakan alamat IP 202.51226.35 dengan port 80 Port 80 adalah atribut yang dimikiri oleh paket tersebut Seperti yang terlihat pada gambar 11.4 Firewall tersebut akan melewatkan paket dengan tujuan ke web server yang menggunakan port 80 Dan menolak paket yang menuju web server dengan port 23 Bila kita lihat dari sisi arsitektur TCP IP Firewall ini akan bekerja pada liar internet Firewall ini biasanya merupakan bagian dari sebuah router firewall Software yang dapat digunakan untuk implementasi paket filtering Di antaranya adalah IP tables dan IP forward Lalu ada application layer gateway Model firewall ini juga dapat disebut proxy firewall Mekanismenya tidak hanya berdasarkan sumber Tujuan dan atribut paket Tapi bisa mencapai isi atau konten paket tersebut Ini adalah gambarannya Dari web server dengan firewall Mekanismenya yang terjadi adalah paket tersebut tidak akan secara langsung sampai ke server tujuan Akan tetapi hanya sampai firewall saja Selebihnya firewall akan membuka koneksi baru ke server tujuan Setelah paket tersebut diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku Bila kita melihat dari sisi layer TCP IP Firewall jenis ini akan melakukan filterisasi pada layer application Atau aplikasi layer Lalu ada circuit level gateway Model firewall ini bekerja pada bagian lapisan transport model referensi TCP IP Firewall ini akan melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP Yang biasa disebut dengan TCP handshaking Itu proses untuk menentukan apakah sesi hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak Bentuknya hampir sama dengan application layer gateway Hanya saja bagian yang di filter terdapat ada lapisan yang berbeda Yaitu berada pada layer transport Ini adalah gambarnya ya Transport layer Paket data di filter di layer ini Lalu ada stateful Multi-layered inspection firewall Model firewall ini merupakan penggabungan dari ketiga firewall sebelumnya Firewall jenis ini akan menjaga pada lapisan aplikasi transport dan internet Dengan penggabungan ketiga model firewall Yaitu paket filtering, gateway, application layer gateway, dan circuit level gateway Mungkin dapat dikatakan firewall jenis ini merupakan firewall yang memberikan fitur terbanyak Dan memberikan tingkat keamanan yang paling tinggi Lalu ada fitur mikrotik firewall Dalam router mikrotik juga terdapat fitur firewall yang berfungsi untuk melindungi dengan cara mendrop atau men-shape sebuah paket yang akan masuk melewati atau keluar dari router Ini adalah daftar fitur firewall yang terdapat Beberapa directory yaitu rules, nut, mingle, address list, the year 7 protocol, lalu ada service port, dan connection Lalu kita masuk ke traffic flow Traffic flow merupakan sebuah sistem yang menampilkan informasi statistik Akan besar atau banyaknya paket-paket yang melewati sebuah router Maka dengan fitur ini kita bisa melakukan monitoring terhadap sebuah jaringan Dan memungkinkan bagi kita untuk mengidentifikasi berbagai macam masalah yang terjadi di dalamnya Selain itu dengan memanfaatkan fitur ini kita dapat melakukan analisa dan meningkatkan performa dari router Setiap paket data memiliki asal dan tujuan Traffic flow bisa dibedakan menjadi 3 kategori dilihat dari sudut pandang routernya Yang pertama dari luar router menuju ke luar router lagi Atau traffic client browsing ke internet Lalu dari luar router menuju ke dalam router itu sendiri Atau web winbox ke router Traffic dari winbox ke router Dari dalam router menuju ke luar router Itu adalah traffic ping dari new terminal di winbox Ini adalah simpel paket flow nya Simpelnya begini ya Ini adalah simpel Nggak tahu rumitnya gimana ya Dalam paket flow terdapat 5 proses pemeriksaan di dalamnya yaitu input, output, forward, pre-routing, dan post-routing Connection tracking and state Connection tracking Adalah Jantung Jantung dari firewall Mengumpulkan informasi tentang active connection Dengan mendisable connection tracking router akan kehilangan fungsi dari NAT Filter wall dan mingle Setiap connection tracking membaca pertukaran traffic dua arah Connection tracking membutuhkan CPU resource Connection tracking mempunyai kemampuan untuk melihat informasi koneksi yang melewati router Seperti source dan destination IP dan port yang sedang digunakan Status koneksi, tipe protokol, dan lain sebagainya Ini adalah contohnya Setiap paket data itu memiliki status koneksi yang dapat dilihat pada connection tracking Status koneksinya ya Ada invalid, ada new, ada established, dan related Lalu ada implikasi connection state pada rule firewall filter Pada baris paling atas biasanya kita membuat rule connection state invalid drop Seperti ini Lalu ada di mingle-nya adalah Cara untuk menandai paket-paket data tertentu Dan kita akan menggunakan tanda tersebut pada fitur lainnya Misalnya pada filter routing NAT ataupun QI Pada mingle kita juga bisa melakukan pengubahan beberapa parameter pada IP header Misalnya TOS ya DSCP dan TLL fields Tanda mingle ini hanya bisa digunakan pada router yang sama Dan tidak terbaca pada router lainnya Pembacaan tool mingle akan dilakukan dari atas ke bawah secara berurutan Seperti ini ya Ini adalah filter dari rules-nya ya Filter rules biasanya digunakan untuk melakukan kebijakan Boleh atau tidaknya sebuah traffic pada dalam jaringan Dedic dengan accept atau drop ya Pada menu firewall Filter rules dapat tiga macam chain yang tersedia Yaitu ada forward, input, dan juga output Forward digunakan untuk memproses traffic Input digunakan untuk memproses traffic paket Yang masuk ke dalam router Lalu output digunakan untuk memproses traffic paket data yang keluar dari router Lalu ada router OS VA5 service ya Basis address list Address list digunakan untuk memfilter group IP address dengan satu rule firewall Address list juga bisa merupakan list IP hasil dari rule firewall yang memiliki action Add to address list Satu line address list dapat berupa subnet ring atau satu host IP address Oke, sampai disini dulu Perjumpaan kita di KD8 Ini sudah masuk di dalam KD terakhir ya Besok itu di KD9 Itu KD terakhir di mata pelajaran AIJ saat ini Oke, saya akhirnya sampai disini Terima kasih atas waktunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya